Ayat yang ke-35 ini masih ada kaitan ya dengan yang sebelumnya Ini masih gambaran tentang kesombongan orang yang pertama tadi Jadi dia ngajak orang yang miskin tadi untuk masuk ke kebunnya Terus dia dengan pedenya menatakan inilah kebun saya Akan terus seperti ini sepanjang masa Dia menganggap bahwa ini tak akan keubun Keadaan seperti ini akan terus sepanjang umurnya Jadi dia menganggap dia akan terus senantiasa menikmati hasil kebunnya ini Selama dia hidup Selama dia hidup Dia tidak mengatakan abadi Karena dia sadar dunia gak ada yang abadi Ya Dia sadar gak ada yang abadi Tapi maksudnya ini akan langsung sepanjang umur dia Sepanjang dia hidup Itu yang dimaksud Di sini disipati orang tersebut Zalim dan nafsi Dia adalah orang yang menggunakan dirinya sendiri Artinya pelaku mahasiswa Orang yang kufur Dia hakikatnya menggunakan dirinya Kenapa? Karena dengan kekafirannya, kemahsyiatannya, dosanya Itu akan mengantarkan dirinya di azar Jadi yang menyebabkan diri azar di neraka adalah Dia sendiri Ya dengan dosa kebufuran dan kemahsyiatannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!